Pemerintah Kabupaten Batanghari menyambut malam pergantian tahun 2022-2023 dengan cara berzikir dan bertahmid serta bertasbih. Pelaksanaan zikir bersama dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari yang diikuti OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari, pengasuh pesantren dan organisasi keagamaan pemuda serta warga Batanghari. Pada malam pergantian tahun 2022-2023, Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan zikir bersama dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari dengan harapan di tahun 2023, Kabupaten Batanghari terus melakukan pembenahan dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Muhammad Fadil Arief, Bupati Batanghari dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir. Bupati juga berharap program pembangunan Batanghari tangguh dapat berjalan dengan baik. Jadi saya perhatikan di antara tiga pemerintah pemerintah, ada tiga yang belum kita laksanakan. Yang pertama pembangunan Islami Center. Ini lokasinya sudah dapat, kemudian desainnya sedang dirancang, insya Allah di tahun 2022 ini, kita bangun Islami Center ini. Itu bangunannya, Bang. Yang meramekannya, Pak Kiai, usah jangan sampai ada bangunan Islami Center, tapi dia tidak disini dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Banyak, contohnya di Indonesia ini banyak. Kita jangan sampai menjadi seperti itu. Selain itu, di tahun 2023, Bupati Fadil juga akan merencanakan untuk pembangunan Islami Center. Selain itu, Bupati Fadil Arief dalam sambutannya, berkomitmen akan memenuhi semua janjinya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari yang dikemas dalam rencana kerja daerah dan berharap di tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.